ya udah lepas wow cepet banget oh yeah untuk anda berpikir untuk membeli Macbook Pro baru mungkin speknya anda mengupgrade Macbook Pro lama anda yang meningkatkan performanya melalui mengganti HDD jadi SSD yang kita perlukan itu SSD baru dan semua SSD pertama kita ke App Store kita download download kita download kita ini kita connect SSD yang baru SSD kecil ke kecil besar ke besar kita 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 akan format untuk SSD kita selamat menikmati 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 kita pindahkan stikernya manfaat untuk lawatan melepasnya maaf saya yang akan datang begitu nah kita lepaskan erk benyangnya dengan kobentok t6 yang 6 jika tidak punya bisa dengan tang lepaskan kita pindahkan ke SD yang baru ini HD yang ramanya lebih berat di SD yang ringan tidak ada komponen yang bergerak jauh lebih aman habis itu jatuh bisa komponen bergeraknya lepas penyok atau ampuran kalau jatuh data bisa hilang harus recovery recovery data biasa recovery data kita masukkan konektor satanya masukkan dalam bracket ini di bawah kita pasang bracketnya dengan screw plus lalu kita melakukan hal yang kebalikan tadi itu memasang lagi tutup-tutup ke belakang dari laptop mulai dari yang panjang ok saatnya menghidupkan netbook pro wow wow selamat menikmati selamat menikmati cerita Oke Storage Angis 1 terabai SSK Oke Terima kasih Terima kasih Oh kita dapat Updates export Dari Mac Yang terpasangnya Oke Inputnya Updates Portable Oke Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih joined Tema Jvida hit Terima kasih Tema 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wow cepat banget selamat menikmati selamat menikmati